Halo, aku Ismail. Jumpa lagi di channel Youtubku. Kali ini aku mau bahas beberapa hal yang berkaitan dengan kesan-kesan pertama aku begitu tiba di Korea. Jadi, silahkan tonton terus. Di video kali ini masih ada kelanjutan dengan video yang sebelumnya. Bagi kamu yang belum nonton, kamu bisa nonton di sini. Jadi, aku sampai di Korea itu di bulan September awal tahun 2013. Dan ketepatan musim panasnya di Korea. Nah, kalau bicara musim panas di Korea, itu beda banget dengan musim panas di Indonesia. Kalau di Indonesia itu musim panas terik banget seperti itu. Tapi, kita juga banyak dapat angin kan ya. Jadi, kalau di Korea, mataharinya agak lebih sedikit teriknya daripada di Indonesia. Tapi, nggak ada angin. Jadi, hawanya itu kayak lembab dan ungkep seperti itu. Jadi, lengket di badan. Terus, pas aku tiba di Korea itu juga ketepatan lagi bulan Ramadan untuk kita yang beragama Islam. Jadi, kalau misalnya kita puasa di bulan Ramadan di Korea pada musim panas. Itu kita harus bangun sekitar jam 2an atau jam setengah 3. Udah harus siap-siap untuk menyiapkan sahur. Kemudian jam 3an itu sudah mulai subuh. Jadi, mulai dari jam 3 sampai jam 8 malam, kita puasa. Jadi, bayangkan itu ada sekitar 17 jam. Jadi, dengan kondisi panas yang lembab di Korea, kemudian kita harus berpuasa sebanyak 17 jam kurang lebih. Kemudian, kita ini adalah orang minoritas. Tantangannya gitu juga. Orang-orang sekeliling kita juga ya biasa aja. Dan kita ngerasa, apa ya? Nggak ada yang spesial gitu. Espektasi pertamaku begitu sampai di Korea, cuman pingin bisa betah dulu di Korea. Kemudian mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi secepatnya. Jadi, nggak macam-macam gitu. Nggak tahu banyak tentang Korea waktu itu. Karena memang nggak ada riset apapun tentang Korea itu seperti apa yang aku tahu. Korea itu memang sudah punya banyak perkembangan teknologi. Jadi, nggak terlalu banyak ekspektasi selain bisa betah. Serta menyelesaikan studi secepat mungkin. Sebelum aku tiba di Korea, sempat kontak-kontakan dulu tuh dengan profesor aku yang di sini. Jadi, karena aku pikir aku adalah penerima beasiswa seperti itu. Tapi, nggak tahu banyak hal tentang bagaimana beasiswa lab atau beasiswa dari profesor itu bentuknya seperti apa. Dan kita bakal dapat fasilitas apa aja. Jadi, waktu itu aku mintanya cukup banyak. Aku minta sama profesor aku untuk jemput aku dari airport. Ke kampus gitu dia. Adalah senior aku yang datang. Kemudian bawa mobil. Yaudah, jadi kesan pertamanya orang Korea itu ramah. Karena nggak tahu banyak informasi tentang beasiswa lab atau beasiswa profesor ini. Waktu itu aku juga belum sempat dapat tempat tinggal. Jadi, selama kurang lebih satu bulan atau dua bulan, aku tinggal di kamar kos-kosan senior aku. Kalau di Korea itu, tidur di lab sudah hal yang biasa. Jadi, bayangkan kalau misalnya ada orang yang mau merelakan kamarnya selama kurang lebih dua bulan untuk orang lain. Apa dong namanya? Keren kan? Jadi, cukup baik waktu itu. Aku ngerasa cukup berhutang budi banyak sih dengan teman-teman aku di lab, dengan senior-senior aku juga. Mulai dari airport ke kampus. Di hari pertama aku tiba di Korea, aku tuh nggak sempat jumpa dengan profesorku sendiri. Dan beberapa senior di lab. Jadi, ketepatan waktu aku datang di Korea, profesor aku sedang di luar negeri. Nah, jadi di hari kedua atau di hari ketiga, itu aku baru memperkenalkan diri secara proper ke profesor aku. Jadi, aku memperkenalkan diri, menjelaskan siapa aku, nama biasa lah ya. Kemudian aku menjelaskan latar belakang agamaku. Jadi, aku ngerasa menjadi mahasiswa muslim di Korea, yang majority penduduknya itu adalah non-muslim, itu penting. Supaya kita bisa sama-sama toleransi. Jadi, saya menjelaskan beberapa hal tentang apa yang bisa aku lakukan, apa yang nggak bisa aku lakukan. Seperti contohnya, aku jelaskan kalau aku tuh harus sholat lima kali dalam sehari. Nah, kesan pertama yang aku dapat waktu itu adalah mereka terkejut. Lima kali, seperti itu. Dalam sehari tuh kamu harus sholat berapa kali, katanya seperti itu. Jadi, ya sorry, berapa lama dalam satu kali sholat? Jadi, aku jelaskan dalam satu waktu sholat, itu cuma butuh kurang lebih tiga sampai lima menit. Seperti itu, jadi nggak lama. Jadi, kalau misalnya sholat lima kali dalam sehari, ya seharusnya sih nggak banyak makan waktu. Baru yang kedua, aku jelaskan juga. Aku tuh nggak boleh minum minuman seperti alkohol. Nggak boleh makan babi dan makanan-makanan yang lain yang dilarang. Di state yang itu, mereka masih bisa menerima. Jadi, itu kan seperti orang diet. Jadi, nggak ada masalah sama mereka. Walaupun sebenarnya culture di Korea itu adalah, kalau misalnya kamu lagi minum dengan teman-teman kamu di Korea, misalnya dengan senior atau dengan profesor, kemudian mereka minta kita untuk minum alkohol, ya kita nggak bisa tolak gitu aja sebenarnya. Mungkin karena mereka paham itu adalah prinsip, dan setiap kali kita mau makan keluar, setiap kali kita mau makan siang, mereka tuh selalu tanya sama aku, eh kamu bisa nggak makan yang ini? Ini nggak ada dagingnya, ini nggak ada daging babinya. Jadi, mereka selalu mempertimbangkan apa makanan yang bisa aku makan. Seperti itu, jadi pemilihan restoran itu juga menjadi salah satu diskusi kita sebelum kita berangkat makan siang atau makan malam. Jadi, kalau culture di lab aku itu waktu itu, setiap kali kita makan siang dan makan malam, kita tuh selalu keluar bareng. Kita cari restoran yang sama. Jadi, kita tuh waktu itu kompak banget. Terus lanjut, aku kenalin mereka tentang puasa Ramadan. Jadi, ketepatan waktu perkenalan itu aku juga sedang berpuasa. Jadi, untuk sementara nggak bisa join makan siang. Aku makan malamnya itu adalah jam 8 malam, seperti itu. Kurang lebih jam 8 malam itu maghrib, gitu lah. Jadi, aku bilang seperti itu, dan mereka sempat beberapa kali tuh cek ke aku. Are you okay? Dia bilang kayak gitu. Mereka bilang seperti itu. Karena mereka kayak khawatir, gitu. Aku tuh di lab cuma sekedar duduk di depan komputer. Kemudian, nggak minum, nggak makan. Bahkan untuk ngobrol aja kadang kayak sungkan. Karena setiap orang, setiap mahasiswa itu punya kegiatan masing-masing. Punya kerjaan masing-masing. Jadi, kalau misalnya mau tanya ngobrol-ngobrol seperti itu, kayaknya nggak tempatnya, seperti itu. Jadi, waktu itu masih sungkan banget karena sebagai mahasiswa pertama kali yang baru datang ke Korea. Pas buka puasa, aku diajak makan dengan satu senior yang kamarnya aku pakai selama 2 bulan. Jadi, dia ngajak aku makan keluar. Jadi, ada rumah makan lah ya. Rumah makan dekat kampus. Jadi, menu yang bisa aku makan pertama sekali itu adalah bibimbab. Basically, cuma sayur-sayuran, kemudian ada nasi, campur saus dan telur goreng setengah matang. Jadi, aku... Taste awal makanan itu adalah bibimbab. Jadi, bibimbab. Susah banget ngomong bibimbab. Jadi, bibimbab adalah makanan pertama aku di Korea. Dari bibimbab, kemudian aku diajarin nih. Diajarin untuk tanya ke orang-orang yang bekerja di restoran itu. Atau dirumah makan maksud aku. Cara ngomong ini makanan ada babinya atau enggak. Itu gimana? Jadi, dikasih tahu. Due Chikogi is soyo. Dia bilang kayak gitu. Terus, gimana sih dengan culture study orang-orang Korea? Kalian pada tahu kan kalau misalnya... Kalau orang Korea itu memang typicalnya cukup pekerja keras. Jadi, mereka tuh doyan banget belajar. Dan cara belajar mereka itu juga cukup cepat sih menurut aku. Makanya mereka punya semboyan khusus. Pali-pali-pali. Artinya itu cepat-cepat-cepat. Jadi, semua hal mereka mau kerjakan secepat mungkin. Dengan kondisi atau kualitas pekerjaan yang baik. Nah, dengan gaya kerja orang Indonesia. Dan aku yang baru pertama kali tiba di Korea dengan segala hal yang harus disesuaikan. Aku tuh ngerasa cukup terkejut dengan culture study orang-orang Korea. Mereka tuh belajar cepat banget. Cepat banget. Dan aku kondisinya waktu itu baru dapat topik riset. Yang menurut aku memang gak pernah aku pelajari sama sekali di Indonesia. Nah, jadi begitu sampai di sini tuh aku literally belajar dari basic dari nol. Tentang riset yang mau aku angkat gitu ya. Dan cukup berat dan cukup mengkhawatirkan. Dan khusus di tiga bulan pertama itu aku ngerasa aku tuh gak punya kontribusi apa-apa. Jadi, banyak banget kebingungan yang aku punya di tiga bulan pertama. Dan rasanya tuh pengen give up di tiga bulan pertama. Tapi karena balik lagi ke motivasi kenapa aku bisa sampai ke Korea. Jadi, semangat itu ada lagi seperti itu. Jadi, sampai sekarang aku bisa tinggal di sini selama kurang lebih enam setengah tahun. Bukan berarti semuanya senang-senang. Yang kelihatannya enak-enak gitu. Tapi, sebenarnya enggak. Jadi, begitu balik ke kehidupan yang sebenarnya di dalam lab. Itu cukup struggle sebenarnya. Apalagi dengan kondisi aku tuh sebagai mahasiswa internasional yang pertama. Dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Gak cuma aku sebenarnya. Tapi, kawan-kawan di lab aku juga waktu itu bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Jadi, kita untuk komunikasi sehari-hari itu cukup susah. Jadi, tiga bulan pertama itu adalah tantangan yang paling berat menurut aku di Korea selama aku tinggal di sini. Jadi, pesannya adalah untuk kalian yang mau studi di Korea dalam waktu yang lama. Misalnya, untuk program master atau program S1, S2, S3. Persiapkan mental di tiga bulan pertama. Pelajari semua hal yang perlu kalian pelajari. Mulai dari culture-nya seperti apa. Kemudian, cara berbicara dengan senior itu seperti apa. Kemudian, cara bertanya atau mungkin pendekatan dengan senior ke profesor itu juga seperti apa. Itu hal-hal yang menurut aku cukup penting di Korea. Di tahun 2013, untuk bisa ngomong dengan profesor, aku tuh harus melewati senior dulu. Jadi, kalau misalnya aku mau ngomong dengan profesor, aku tuh gak bisa langsung datang ke ruangan profesor. Jadi, aku harus ngomong dulu ke senior. Eh, gue pengen ngomong ini nih gitu dengan profesor. Nanti kalau misalnya dia bisa jawab, aku tuh jadi gak perlu datang ke profesor lagi. Jadi, ada anak tangganya seperti itu untuk bisa datang ke profesor tanya seperti itu. Tapi, makin kemari kondisi itu sudah berbeda. Aku yakin sih mulai culture yang seperti itu udah gak lagi banyak diaplikasikan di kampus-kampus. Atau mungkin di perusahaan-perusahaan di Korea. Video selanjutnya, nanti aku kasih tau juga deh hal-hal yang menarik waktu aku studi di Korea. Jadi, hal-hal yang menarik ini maksud aku itu apa yang boleh dan apa yang gak boleh kita lakukan selama kita bekerja dengan orang Korea. Seperti itu. Oke, selanjutnya aku mau kasih tau juga selain culture shock, kemudian beradaptasi dengan makanan, beradaptasi dengan culture studi. Jadi, aku juga perlu beradaptasi dengan yang namanya musim. Jadi, tadi kan aku bilang aku sampai di Korea itu pas musim panas. Badan aku itu masih cukup bisa beradaptasi dengan musim panas di Korea. Panasnya kan aku bilang tadi agak lembab. Jadi, aku pikir karena sehari dalam ruangan dan dapat banyak AC, jadi gak terlalu banyak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah subuhnya. Jadi, harus bangun tengah malam atau harus tahan mata sampai jam subuh kemudian tidur sampai jam 9, jam 10 pagi. Nid itu adalah hal yang berat. Jadi, kalau misalnya aku tidur sebelum jam 10 atau tidur jam 10 malam kemudian harus bangun jam 2 lagi, itu agak susah kan sebenarnya. Agak susah sebenarnya. Jadi, kalau misalnya udah lewat jam subuh, ya mau gimana lah. Kemudian masuk di musim gugur pertama aku. Jadi, musim gugur di Korea itu dimulai di sekitaran bulan Oktober sampai bulan Desember seperti itu. Atau Desember itu sebenarnya udah masuk ke winter sebenarnya. Jadi, di bulan November kalau gak salah itu suhu bisa sampai di suhu 9 atau 10 derajat. Aku tuh ingat kalau gak salah itu suhu di Korea itu masih sekitar 9 atau 10 derajat. Dan aku tuh udah ngerasa kedinginan banget. Setiap kali aku mau ke kampus atau misalnya udah mulai belajar itu di lab, aku tuh suka ngantuk sendiri. Karena saking nahan dinginnya seperti itu. Karena ruangan-ruangan belum nyalain heaternya. Mau gak mau, untuk kita orang Indonesia, 9 atau 10 derajat itu kan cukup dingin tuh. Jadi, mau gak mau, ya aku harus bertahan di situ. Tapi, agak susah. Nah, di situ dia tantangannya di musim gugur pertama. Dan di rumah sendiri, aku tuh bahkan udah ngidupin heater sampai 60 derajat. Jadi, lumayan panas. Bulanannya, bayarnya udah mahal duluan untuk bayar heaternya. Jadi, tantangannya di situ. Kemudian masuk di musim dingin, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi, banyak hal-hal baru yang perlu kita sesuaikan begitu kita tiba di negara tujuan kita untuk sekolah. Terutama negara-negara yang punya empat musim. Untuk selanjutnya, aku mau singgung juga masalah kebersihan di Korea. Masuk ke sekitaran kampus, nyaris aku gak jumpai sampah waktu itu. Ya, kalau misalnya dibandingkan dengan Indonesia, di negara kita tuh sampah ada di mana-mana berserekan, seperti itu. Tapi, untuk Korea waktu itu tuh udah cukup bersih, menurut aku sih. Tapi, kalau dibandingkan dengan Singapur, Korea tuh masih di bawah. Terus, aku mau singgung juga masalah transportasi. Transportasi publik yang pertama kali atau yang paling top di Korea itu adalah subway-nya. Jadi, subway itu adalah kereta api bawah tanah, seperti itu. Sangat terkesan dan seneng banget bisa ngerasain subway pertama sekali. Rute-rute subway-nya itu juga cukup jelas. Penggunaan petanya itu sangat mudah dipakai. Murah. Terus, selain pakai subway, orang-orang Korea tuh juga sering pakai bus. Di Korea itu, untuk naik subway, itu harus ada yang transport card. Kita bilangnya T-Money di sini. Kemudian, T-Money-nya integrated dengan ongkos kita di bus. Jadi, kalau misalnya kita mau naik kereta, mau naik subway, kemudian kita nge-tap pertama sekali. Kemudian kita mau pindah atau transit dengan menggunakan bus. Bisa jadi kita tuh masih dapat gratis, seperti itu. Tapi, karena kita sudah pakai, sudah bayar ongkos kita pertama kali waktu kita naik subway. Jadi, gitu kita naik bus, ongkos kita tuh nggak dipotong terlalu banyak, kayak gitu dia. Oke, jadi untuk video kali ini, sampai di sini aja. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Kasih tau aku dong, apa topi-topi selanjutnya yang perlu aku bahas tentang Korea. Nanti aku bahas juga khusus untuk kalian. Tapi, untuk video selanjutnya, aku tuh tertarik untuk bahas tentang beasiswa. Jenis beasiswa yang aku dapat, ini beasiswa seperti apa, seperti itu. Jadi, mudah-mudahan informasi di video kali ini, itu bisa bermanfaat untuk kalian yang memang tertarik untuk studi di Korea. Minimal bisalah buat ancang-ancang kalian apa yang perlu dipersiapkan di Korea, seperti itu. Jadi, itu tadi kesan-kesan pertama aku. Kalau misalnya kamu suka, kamu bisa share juga. Oke, thank you.